Intro Oke, sudah jalan rekamannya Baik ya, ini bagi yang baru datang atau baru nonton Ini adalah gambaran saya tentang salah satu peserta kuliah Yang mana backgroundnya ternyata dari informatika Informatika untuk membuat tugas akhirnya tentang augmented reality Nah ini kami sedang berdiskusi Termasuk kawan-kawannya yang lainnya juga mungkin penasaran Kira-kira bisa dipakai jadi apa ini Untuk program studi teknik air tanah Atau FITB secara luas Nah jadi aplikasi Anda itu menurut saya bisa dikembangkan Itu pumping test Kembali lagi saya coba jelaskan lagi Kalau misalnya Anda punya bug isinya pasir Kemudian pasirnya itu Anda beli memang seragam Jadi butirannya itu ukurannya sama Jadi bukan campuran ya Tidak ada kerikil, tidak ada batu yang sebesar-besar begini Tidak tapi semuanya adalah pasir Halusnya sama Nah Apa namanya Kemudian Yang Anda ini kan Yang Anda kira itu seragam Sebenarnya itu tidak seragam Apalagi kalau skalanya sudah lebih besar Di alam-alam kita sekarang ini Bukan skala akwarium Nah ketika dia Skalanya besar sekali Maka homogenitasnya itu menjadi semakin turun Heterogenitasnya Keberagamannya jadi semakin Naik Gitu ya Nah ketika keberagamannya semakin naik Maka sebenarnya Di setiap titik Pasir tadi Itu nilai Permeabilitinya Permeabilitasnya Itu pasti tidak sama di setiap titik Kemudian Apa namanya Nilai-nilai Itunya Apa namanya Storativitasnya Nanti coba Anda Ini Pelajari Juga itu ya Jadi Nilai-nilai seperti Permeabilitas Permeabilitas Kemudian Storativitas Ini hanya dua dari beberapa Parameter yang biasa diukur Dalam Dalam Bidang hidrogeologi Nah Nilainya pasti tidak sama Nah Karena nilainya tidak sama Maka ketika dikasih pompa Kemudian pompanya itu menarik air Yang Anda bayangkan sekarang ya Saya coba bertanya Beri ini yang nomor dua Nasib Anda nomor dua Beri menurut Anda nih Kalau misalnya ada Pasir begitu ya Kemudian ada Pompa disitu Kemudian pompanya dinyalakan Airnya disedot Kira-kira Penurunan muka air tanahnya itu Kalau dilihat dari atas Bentuknya bagaimana? Bentuknya Kayak ini Pak Kayak Kerucut itu ya Pak? Kerucut itu Kalau dilihat dari samping Anda gimana? Dilihat dari atas Dilihat dari atas nih Jadi kalau Anda lihat dari atas Di tengah-tengah itu ada Sumur bornya Nah Pola penurunannya itu Kalau dari atas Bentuknya bagaimana? Ayo Coba Anda Harus bisa membayangkan Ya Tapi tahu yang saya maksudnya? Tahu Pak Tahu ya? Coba Pak Yasit Mungkin bisa bantu Kalau Anda pakai drone gitu Terbang di atas Sumurnya Terus Anda bisa punya mata Yang meneropong ke bawah tanah Dan tahu Pak Ini pola penurunan air tanahnya Kira-kira Dugaan Anda Kalau dari atas Bentuknya bagaimana? Bentuknya lingkaran Pak Nah lingkaran Kemungkinan besar Gitu Beri Tapi kalau Anda Lihat dari samping Nah barulah kerucut Bayangnya Jadi kalau misalnya Ini ada pompa Begitu ya Sekarang ini ada pompa Ya Begini Ini dilihat dari samping Ya Ini pompanya Sumur Maaf Bukan pompa Kemudian Muka air tanah itu kan Begini Tadinya Nah Begini kan Nah Sampai disini mestinya Orang informatika juga Juga ngerti Ini Ilustrasi saya Ini adalah Permukaan tanah Terus ada sumur Ya Sumur itu lubang saja ya Kebawah Kemudian ada muka air tanah Nah disinilah yang dicari orang Nah ketika pompanya itu Dikeluarkan Airnya Dengan debit tertentu Ya misalnya X Meter kubik Per menit Misalnya Maka Maka ini itu mulai turun Ini itu mulai turun Dan penurunannya itu Tidak hanya di Lokasi yang ini Yang Mendekati Ke sumur Tapi juga di tempat Yang jauh ini Sama turun Yang kemudian Akibatnya adalah Posisinya itu Jadi begini Suatu saat Nah begitu Jadi Yang ini itu turun Juga Ini turun Ya kan Tapi yang turunnya Paling Banyak Ya yang Dekat dengan sumur Nah ketika Dilihat dari samping Maka Bentuknya Seperti kerucut Nah Jadi Beri itu Bilang kerucut Tadi seolah-olah Kalau Anda lihat Dari samping Kalau Anda potong Apa namanya Si aquarium tadi Kelihatan dari samping Tapi kalau Dilihat dari atas Kalau kita lihat Dari atas Kan seandainya Ini kotak Wilayahnya Begitu ya Anda terbang Terus disini Adalah sumurnya Maka Posisi Airnya itu Kalau Dilihat dari atas Kerucutnya itu Ya dari atas Kan lingkaran Gitu Dengan arah Aliran air Semuanya kesini Bisa dibayangkan ya Kalau Anda Kalau Anda Jadi gini ya Kalau kuliah online itu kan Saya sulit Melihat wajah Anda Bahkan Anda lagi ngebaksa juga Di luar rumah Saya nggak tahu Jadi ketika Anda Merasa Kalau saya tanya misalnya Ada nggak yang Belum paham Apa yang saya sampaikan Anda harus bicara Karena kalau tidak bicara Saya anggap Ngerti Kalau di kelas Kan kelihatan Yang agak bingung Bingung Wah ini nggak ngerti Maka saya tanya Kalau sekarang kan Nggak bisa Jadi kalau dilihat Dari atas Itu begini Lingkaran Tapi Lingkaran ini Hanya terjadi Kalau Nilai ini Seragam Kalau ini Katanya Saya kasih kotak Ini alpha Maka ini lingkaran Bentuk Lingkaran Itu hanya Kalau alfanya Itu seragam Alpha itu ini Dua-duanya ini Dan beberapa Parameter yang lain Ini supaya Nggak saya Tulis satu-satu lagi Nah Kalau seragam Kecepatan airnya Dari semua arah Menuju sumur itu Sama atau tidak sama? Ulfi Kalau misalnya Anda lihat Dari atas Itu lingkaran Bentuknya Dan Dan tadi Sudah saya sampaikan Kalau parameter Ininya Apa? Parameter hidroliknya Itu sama semua Angkanya di setiap Titik ini Ya kan? Permanability Storativity Dan seterusnya Itu sama Di semua titik ini Maka bentuknya Lingkaran Nah Pertanyaan saya Maka aliran Air di semua Tempat ini Menuju Sumur Kecepatannya Bagaimana? Harusnya sama Harusnya sama Nggak usah pakai Harusnya Ya sama Karena asumsinya Ini seragam Nah sekarang Apa yang terjadi Ketika Misalnya Di daerah Yang Yang ini Nah ini Nggak ada Almira Nakunya Augmented reality Jadi Ke arah sini Abis ke sini Nah Nah Satu lagi Begini Nah Apa yang terjadi Ketika di wilayah Yang titik-titik ini Mungkin kita kasih plus Di wilayah yang plus Itu nilai alpha Ya Semua yang ada di sini Itu lebih tinggi Nilainya Dibanding Di daerah Yang Minus Nah Maka Pola penurunan Air tanah Kalau dilihat Dari atas Bagaimana Bentuknya Kira-kira Sainab Eh Sosan Iya pak Ya Gimana bentuknya Kalau misalnya Nilai-nilai alpha Itu ini ya Permanability Structivity Conductivity Hidrolik Itu di daerah yang plus Ini Lebih besar Dibanding yang minus Jadi kira-kira Lingkaran ini Apakah masih tetap lingkaran Atau berubah bentuk Akan berubah bentuk pak Berubah bentuk Kira-kira Bagaimana bentuknya Jadi lonceng gitu gak Lonceng Nah jadi artinya apa pak Kadang-kadang Intuisi itu Seringkali Benar Kalau di Hidrogeologi Yang mana Intuisi itu Kalau di Geologi Seringkali Kalau di Ilmu yang lain Misalnya Paleontologi Misalnya Geologi struktur Itu agak sulit Nah karena Prosesnya kita bisa Lihat Kalau air Maka Bisa jadi Jawaban Anda Walaupun Anda Gak sepenuhnya Ngerti Bisa jadi betul Jadi jangan ragu-ragu Jadi Anda jawab Lonceng kan Oval Betul gak Anda tadi jawab lonceng kan Nah sekarang Pertanyaan saya ini Untuk Anda jawab Semua nanti Setelah Setelah kuliah Nanti jawabnya Ditingkan ya Kira-kira Loncengnya itu Jadi begini Atau Loncengnya itu Jadi begini Nah Jadi loncengnya itu Yang A A Atau yang B Nah bisa gak Anda Bantu saya jawab Dari Dari referensi saja Ya Sekarang kali ada yang pernah Membuat model Ada gambarnya Masuk akal ya Pertanyaan saya Di loncengnya itu Kira-kira Bentuknya Mengikuti yang Plus Atau loncengnya itu Kebalik Mengikuti yang Minus Gitu Ya Nah nanti ini Untuk hari Senin Kalau gak salah ya Nah Kembali lagi ke Almira Jadi Dengan Augmented reality Anda Lapisan yang ini Itu bisa Digambarkan Ya Kalau Geolog Geolog-geolog ini Orang-orang Geolog-geologi ya Geolog-geolog yang Bekerja selama ini Itu dia cuman berhenti Sampai membuat Ini Jadi kalau ada sumur Satu Ada sumur dua Ada sumur tiga Nah kemudian Ini permukaannya Nah kemudian Kalau dia Nemu batuannya itu A Disini ketemu A Disini ketemu A Maka dia akan membuat Korelasi begini Kita Nah Kemudian Kalau di bawah A dia ketemu B Di bawah A lagi ketemu B Disini ada ketemu B Maka dia akan Bikin begini Gitu ya Nah yang jadi masalah Adalah Ketika Disini Ada B Disini Ada B Disini B nya gak ada Nah Jadi orang G lagi Bisa saja Berpikirnya Ini Pak Ininya Begini Nah Begitu Nah B nya Itu yang Begini Jadi B nya Gak sampai Sini Eh Sorry Bayang Kalau ini sih Buat orang yang Geolog Jadi ketika Disini ada B Apa namanya Disini ada B Terus tiba-tiba Disini B nya Hilang Ya kan Jadi disini Yang ditemukan Hanya A saja B nya gak ketemu Oh ya berarti Mungkin begini Kita gak tau Ini sampai mana Ya ini hanya rekaan Jadi Saya hanya menunjukkan Prinsip Dasar saja Kalau orang Geologi Begit Seperti ini Maka B nya gak Dilanjutkan Ke Sumur yang Berikutnya Kalau ini ada Sumur 1 2 3 Seandainya Lapisan B Itu tidak Ditemukan Maka B yang Itu dianggapnya Menjemari Berhenti Berubah Fasias Istilahnya Jadi dari B Terus Menipis Menipis B nya Kemudian Berubah Jadi A Jadi disini A Ini kayaknya Kurang-kurang Bagus Saya menggambar B nya Jadi kalau Orang Geologi itu Mungkin Salah satu Kemungkinannya Dia bilang Begini Nah Begitu Jadi ini A Sampai disini Orang Geologi itu Mungkin Sedikit Sedikit Berkembang Ketika ini Ditransfer Menjadi Tiga Dimensi Jadi ini Satu Ini Dua Ini Tiga Begini Nah Jadi Keliatannya Tiga dimensi Jadi ini A itu Begini Terus Kesanannya Itu Naik Kemudian B Kesini Kemudian Kesanannya Dia bergradasi Ke bawah Jadi Istilahnya ini Fence diagram Diagram pagar Kalau Kalau Mau Contoh Fence diagram Itu Seperti Ini Oke Sebentar Nah Seperti Ini Nah Ini Yang Saya Buka Keliatan Ya Ambil Satu Contoh Saja Oke Ini Dari Research Kit Nah Dia Dari 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 Apa Namanya Sebentar Kenapa kok Nah Dari Data Pembuaran Yang Cuman Tiga Tadi Masing-masing Di deskripsi Ininya Jenisnya Jadi Lapisannya Ada 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 Nah Ketika Ketemu Ada 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 Data Pembuaran Seperti Ini Lebih Dari Satu Maka Kemudian Dia Membuat Ini Kenapa Kok Tidak Mau Jalan Kita Cari Yang Lain Sudah Kita Tutup Dulu Kita Cari Yang Lain Kenapa Semuanya Semuanya Hampir Semua Research Sikit Ini adalah Nah Ini Kayaknya Oke Nah Nah Ini adalah Contoh Jangan Dilihat Ini Memang Agak Kabur Bisa Juga Sengaja Dikaburkan Karena Ini Hanya Untuk Contoh Jadi Ini Data Yang Penting Nah Ini Dua Dimensi Gambar Saya Yang Tadi Nah Kemudian Transfer menjadi Tiga Dimensi Menjadi Ini Nah Orang Geologi Itu Biasanya Berhenti Sampai Disini Nah Dengan Augmented Reality Mungkin Almira Bisa Bantu Ini Kita Bisa Zoom Naik Terus Bisa Ada Di Bawahnya Begini Terus Kita Lihat Putar Kemudian Kita Naik Ke Atas Kita Lihat Putar Mungkin Bisa Begitu Kebayang Gak Almira Kebayang Ya Tapi Sayangnya Sayangnya Anda Bisa jadi Tidak bisa lulus Kalau tugas akhirnya Itu Saja Ya Tapi Bahwa Background Anda Informatika Itu bisa diperkaya Dengan Geologi Dan Hidrogeologi Untuk Membuat Apa yang Saya Sampaikan Tadi Kebayang Jadi Apa Namanya Buat Saya Skill Anda Itu Sangat Diperlukan Jadi Kalau Misalnya Nanti Tugas akhir Anda Itu Ada Dua Aspek Akan Bagus Ya kan Nah Ini Sudah Mulai Kemet Jadi Bagaimana Merancang Penelitian Yang Istilahnya Itu Ini Bukan Absin Downstream Ya Kearah Hilir Kearah Hilir Dalam arti Bukan Masalah Bidang Studinya Kearah Hilir Yang Satu hulu Satu hulir Bukan Tapi Lebih Kepada Apakah Anda Sudah Punya Skillset Yang Memadai Untuk Melakukan Tugas Akhir Yang Topiknya Anda Pilih Itu Gitu Ya Mbak Tiara Ini Anda Paham Yang Saya Maksud Barusan Ya Pak Kebayang Yang Saya Maksud Kalau Downstream Itu Artinya Anda Ikut Arus Ikut Arus Dalam Arti Skillset Anda Memang Sudah Nempel Di Anda Jadi Anda Tidak Belajar Yang Baru Lagi Skillset Yang Anda Pelajari Yang Baru Itu Adalah Bagaimana Skillset Anda Itu Digunakan Untuk Menjelaskan Satu Daerah Jadi Anda Seperti Naik Kapal Tanpa Usaha Untuk Mendayung Begitu Yaudah Kelihilir Saja Ikut Ini Saja Apa Namanya Ikut Arus Saja Nanti Tiba-tiba Sampai Laut Tapi Sebaliknya Kalau Upstream Flow Upstream Flow Itu Anda Harus Bergerak Ke Arah Hulu Yang Saya Artikan Anda Punya Upaya Lebih Ketika Topik Yang Anda Pilih Itu Membutuhkan Skillset Yang Baru Contoh Misalnya Kalau Dalam Kasus Seperti Almira Ini Misalnya Barry Kayaknya Canggih Kalau Misalnya Tugas Saya Ini Data Pemberahannya Saya Bikin Tadi Seperti Yang Saya Ceritakan Diputer Sana Puter Sini Nah Kemudian Gimana Caranya Dia Googling Pakailah Augmented Reality Nah Dia Backgroundnya Geologi Anda Geologi Bukan Saya Lingkungan Pak Tentik Lingkungan Oke Gak Masalah Lingkungan Anda Bikin Programming Yang Aneh Aneh Di Background Anda Dulu S1 Gak Ada Anda Tentik Lingkungannya Dimana Dari UPN 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 Yang di Jogja Iya Akibatnya Maka Barry Harus Waduh Dia Googling Tiba-tiba Ketemulah Tugas Akhirnya Amira Halus Belajar PHP Sementara PHP Itu Satu-satunya Yang saya tahu Singkatannya Itu Pemberi Harapan Palsu Apalagi PHP Kemudian Java Satu-satunya Yang saya tahu Minuman Kopi Maka Dia harus Belajar Mati-matian Skill set Yang baru Akibatnya Dia Wah Repot Jadi Dia Belajar Berbagai Hal Untuk Bisa Menjelaskan Fenomena Alam Di tugas Akhirnya Yang kedua Dia harus Belajar Coding Ini Yang mana Sangat Dunia Yang baru Nah Itu Bedanya Downstream Sama Upstream Dalam Beberapa Materi Yang sudah Saya Sampaikan Kalau Anda Simak Saya Lebih Cenderung Menganjurkan Anda Pilih Yang Downstream Kalau Upstream Jangan Sampai Sumber Mata Airnya Ke Hulu Di Gunung Jangan Kalau Ada Skill set Yang Baru Yang Anda Pelajari Maka Anda Harus Ngukur Karena Waktu Jalan Terus Jadi Kalau Ini Gunung Gitu Gunung Ini Laut Skill set Itu Kalau Kesana Itu Downstream Kalau Kesana Upstream Skill set Anda Ketika Anda Sadar Misalnya Di Beberapa Dosen Di Teknik Air Tanah Itu Juga Ada Yang Basic Programming Kuat Nanti Anda Juga Akan Tahu Tapi Ada Juga Yang Kayak Saya By Hobi Kalau Dosen Yang Lain Mungkin Ada Yang Dia Secara Formal Dia Ikut Kursus Kalau Saya By Hobi Bisa Saja Anda Ke Arah Downstream Tapi Apakah Harus Sampai Sini Puncak Gunung Mungkin Tidak Bisa Jadi Kalau Ini Starting Point Anda Start Mungkin Upstring Sampai Sini Saja Batas Upstring Gitu Akibatnya Anda Waktu Jadi Waktu Itu Jalan Terus Itu Masalah Jadi Waktu Itu Jalan Terus Kalau Ini Ada Jam Pasir Begitu Waktu Ini Jalan Terus Satu Semester Dua Semester Tidak Terasa Ini Waktu Limitasi Anda Itu Waktu Jadi Ketika Anda Memilih Topik Maka Anda Berpikirlah Ini Ya kan Topik Apa Yang Downstream Anda Belajari Hal Yang Baru Tapi Tidak Perlu Sampai Kepuncak Dan Mestinya Mestinya Pola Pikir Yang Seperti Ini Ketika Anda Argumentasinya Harus Berlatih Semakin Kuat Argumentasi Gambar Ini Maka Bisa Nawar Ke Pembimbing Ya Bisa Nawar Gimana Kalau Saya Sampai Sini Tapi Saya Inginnya Walaupun Sampai Sini Tapi Kalau Hasil Akhirnya Ketika Saya Ikut Aliran Downstream Hasil Akhirnya Pasti Sampai Laut Juga Output Nah Biasanya Skill set Ini Skill set Ini Skill set Baru Itu Biasanya Terkait Dengan Metode Skill set Ini Terkait Dengan Metode Gitu Jadi Bukan Sementara Metode Terkaitnya Nanti Dengan Output Saya Kasih Contoh Misalnya Anda Seperti Tadi Ini Pumping Test Nah Ada Yang Tipe Penelitian Itu Yang Hanya Mengukur Sudah Selesai Kemudian Mendeskripsikan Ya Fenomena Yang Terjadi Pada Saat Anda Ngukur Kemudian Interpretasi Ukuran Anda Itu Mencerminkan Apa Secara Fisik Nah Tapi Ada Juga Penelitian Yang Setelah Diukur Anda Harus Memprediksi 10 Tahun Lagi Itu Kira-kira Posisi Ini Ada Dimana Nah Ketika Anda Pakai Outputnya Itu Adalah Prediksi Maka Kan Anda Harus Punya Skillset Baru Yaitu Apa Nah Kalau Ini Almira Lagi Apa Kalau Misalnya Output Anda Sudah Sampai Keprediksi Almira Almira Masih Ada Halo Almira Almira Putus Coba Yasir Halo Yasir Iya Pak Jadi Ketika Ketika Outputnya Disini Ada Prediksi Maka Disini Prosesnya Apa Kira-kira Untuk Menghasilkan Produksi Prediksi Itu Anda Harus Melakukan Apa Disini Prediksi Itu Perkiraan Hari ini Hujan Atau Tidak Mungkin Dengan Pengumpulan Data Pak Kemudian Ya Datanya Diapakan Nah Itu Pak Jadi Prosesnya Disini Adalah Simul Lasi Gitu Ya Nah Ketika Ini Simulasi Maka Inputnya Disini Anda Harus Punya Apa Harus Bisa Apa Halo Yasir Iya Pak Apa Disini Harus Bisa Apa Anda Harus Bisa Apa Bisa Mengumpulkan Data Pak Ya Itu Pasti Tapi Anda Keterampilan Yang Lain Itu Harus Bisa Apa Kalau Anda Itu Ingin Melakukan Simulasi Untuk Menghasilkan Prediksi Maka Anda Harus Bisa Apa Disini Mungkin Menggunakan Software Nah Disini Bisa Pakai Software Atau Kalau Dalam Bahasa Armira Dia Tidak Tidak Mau Pakai Software Yang Sudah Jadi Coding Misalnya Pakai MATLAB Pakai Python Atau Tadi Pakai PHP Java Itu Coding Bayang Nah Sekarang Kalau Memang Anda Ingin Outputnya Ada Prediksinya Maka Anda Harus Bisa Coding Tapi Coding Yang Sampai Tahap Apa Nah Itu Itu Yang Harus Anda Pikirkan Sebelum Negosiasi Dengan Pembimbing Sampai Disini Ada Pertanyaan Mungkin Barang 10 Menit Lagi Ada Pertanyaan Disini Ulfi Ada Yang Mau Ditanya Untuk Anda Tidak Setuju Tidak Tidak Pak Cuman Yang Mau Tanyakan Soal Absensi Pak Cuman Itu Penting Ada Administrasi Yang Diperhatikan Gini Absensi Itu Saya Yang Akan Nyontren Sudah Itu Aja Tidak Usah Pusing Absensi Absensi Mengenai Substansi Ada Yang Anda Ini Sejauh ini enggak ada Pak Sekarang saya arahkan ke Anda Karena Anda enggak ada Anda S1 nya Pak Saya geologi Pak Geologi mana? Geologi undip Undip? Oh sama Pak Thomas ya? Iya dosen saya itu Pak Ini saya bikin proposal sama Pak Thomas Dua biji, Alhamdulillah dua-duanya enggak ada yang keterima Iya sama Pak Thomas ini On daily basis saya buat sopan Nah terus Apa dulu tugas akhirnya? Saya tugas akhirnya Geowisata Pak Nah ini Pak Geowisata di mana? Di Temanggung dulu Pak Satu kawupaten itu Pak Oke Temanggung ya Ini harus Gambar baru ini Nanti satu-satu saya akan gini Tapi ini mungkin Kalau Ulfi akan Bersambung Jadi Ini Ulfi Pertanyaan saya sekarang ya Ini mampung masih awalnya Kira-kira Anda Bikin Kenapa ini enggak mau? Alaman satu Nah kira-kira Anda Barusan melihat saya melakukan ini Kira-kira Ini melukis bukan? Melukis? Melukis atau menggambar? Yang mana Pak? Ya ini gambar saya Oh gambar saya Maksud saya sih itu lebih Pada bergabar Pak Ini kan Dan yang disebut gambar disini itu Jenisnya apa? Satu garis lurus Ya kan? Dua garis lengkung Ya kan? Kemudian panah Betul enggak? Iya Nah Bisa enggak Anda Ketika nanti kuliah Siapapun Melakukan hal yang sama Yang hadir disini Pak Ini Nah Coba ini Ini eksperimen yang lain juga Ini ya Oke Ulfi Geologi Nah ini Saya persis Undipnya Enggak usah saya tulis Oke Ya memang enggak perlu kan? Yang penting kan geologinya Ya Ada itu Geowisata ya Iya Geowisata Ini ada orang tidur-tiduran Begini Ini Keowisata Ada pantai Begitu ya Tidur-tiduran Begini Nah Geowisata ini di Temanggung Iya Iya Temanggungnya itu daerah apa? Satu kaupaten itu Pak Di kaupaten Temanggung Tapi apa Pantai kah Gunung kah Air panas kah Itu Itu lebih kepada Gunung Sama apa Mungkiman Gunung Geowisataan tinggi ya Geowisataan tinggi Sama Iya Jadi disini itu Anda Yang Anda tonjolkan Apakah Objek Ada air panasnya Atau Suhunya dingin Atau apa? Saya lebih Menonjolkan kepada Poin-poin Untuk penilaian Dari Lokasi wisata itu Pak Jadi berdasarkan Beberapa Klasifikasi Saya jadikan Penilaiannya Itu yang saya jadikan TAC Tugas Berdasarkan Badan geologi Ada badan geologi Coba sebut Tiga biji Kriteria itu Ada kebudayaan Ada Kebudayaan Nilai dari Ekonomi Dan nilai dari Geologinya sendiri Ada lagi Berapa lagi Tapi saya Mungkin perlu Baca lagi Untuk mengingat ya Sekarang Geologinya itu Ada apa Di situ Geologinya itu Lebih kepada Faktor-faktor Uniknya Jadi Seperti Kemungkinan Di suatu lokasi Mungkin ada ditemukannya Air panas Atau Adanya ditemukannya Alterasi Atau sejenisnya Kok alterasi Jadi Geowisata Ya Maksudnya itu Seperti Ada kondisinya Batu alterasi Jadi disebutkan Oh disini ada Batu alterasi Seperti itu Jadi untuk Menaikkan Apanya Iya Yakin saya Tidak ada yang Tertarik Sebenarnya Iya Cuman menambahkan Alterasi Ini mata air Ada berarti ya Ada Mata air Ada Terus Dari situ Dari berbagai potensi Salah satu punya Mata air Dari Sisi ekonomi Bisa menaikkan Apanya Positif negatifnya Dari sisi budaya Positif negatifnya Apa Gitu ya Iya Kurang lebih Sama rekomendasi Mungkin ya Rekomendasi ya Terakhir Nah Rekomendasi Anda Apa jadinya Oh Itu Saya ada beberapa Rekomendasi Mulai dari Yang pertama Layak gak ini Buat daerah Geowisata Ada beberapa Wilayah yang layak Ada Beberapa juga Yang gak pak Jadi yang saya Rekomendasikan itu Ada beberapa Wilayah itu Yang direkomendasikan Untuk Lebih Dikembangkan Lagi pak Ada juga Yang berapa Wilayah yang Diharap Sama tidak layak Gitu ya Iya Oke Nah dari situ Kira-kira Kalau dari sisi Hidrogeologi Gitu ya Ini kita bicara Downflow Downstream Tadi ya Kira-kira Seandainya Saya tanya Anda Undip Asalnya Dari mana Anda Asal Tempat tinggal Kelahiran 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 Dari Padang Nah Sebenarnya kan Anda Di Semarang itu Okos kan Iya Oke Nah sekarang Seandainya ini ya Kalau Anda bisa Kembali lagi Kesini Begitu ya Kira-kira Terkait Dengan Hidrogeologi Apa yang Anda Ingin cari tahu Di lokasi Pemetaan Pak Iya Yang di L1 Kalau itu Saya mungkin Ada berapa hal yang Ingin saya cari tahu Itu Berupa data Geolistrik Pak Geolistrik sama Untuk Geolistrik itu Untuk melihat Kondisi bawah tanahnya Ada berapa di lokasi Yang menunjukkan Seperti tanah rusak Dan lain-lainnya Pak Kan dalam Kriteria itu Salah satunya juga Menunjukkan Kualitas dari Lokasi Menuju lokasi Maupun lokasi wisata itu sendiri Pak Akses ya Akses juga Pak Akses ya Bukan as kesini Akses Akses itu Terkait Dengan Geoteknik Iya Itu kan Dan air tanah juga Di beberapa lokasi Oke Selain Geolistrik tadi Anda mau bicara apa Di beberapa lokasi Juga ada Di beberapa lokasi Pemetaan itu Saya juga menumpukan Itu Adanya kekurangan air Pak Walaupun di sekitarnya Banyak air Jadi Saya juga akan Iya Saya juga akan Ingin melakukan Tes Beberapa tes Untuk hidrogeologi Pak Minus air Daerah minus air Gitu ya Iya Padahal ada yang banyak Gitu ya Iya Di sekitar lokasi Banyak air Jadi ada keanehan Gitu Pak Oke Oke Jadi ini Ini juga Salah satu upaya Untuk downstream Pak Jadi Anda Sudah familiar Dengan daerah itu Sorry Temanggung itu Masih Jawa Tengah Masih Pak Oke Dari Semarang Berapa jauh Mungkin 3-4 jam Perjalanan Pak Oke Lumayan ya Jadi Apa namanya Nah ini Ini upaya downstream Jadi ketika Anda Sudah familiar Dengan daerahnya Kemudian Anda juga sudah Memperhatikan Ada hal-hal Yang memang Tidak Anda tangani Pada kesempatan pertama Ya kan Kemudian Anda Berpikir Dan Anda sudah punya Gambaran Yang tidak bisa Tadi kan Anda bilang Akses Ya kan Kemudian Masalah daerah Minas air Ini adalah Hal-hal yang tidak Anda Tangani Keanehan-keanehan Yang tidak Anda Tangani Pada Pada kesempatan Pertama Nah Kemudian Anda juga Sudah tahu ini Ada geolistrik Segera Ya kan Sudah kepikir Nah kemudian Untuk terkait Sama ini Mungkin geolistrik Juga bisa dipakai Kemudian Mungkin Anda Memetakan Pola aliran Air tanahnya Bagaimana Kemudian Anda juga Memetakan Akiver Ya kan Akivernya itu Jangan-jangan Seperti ini Misalnya Semua orang bilang Kalau daerahnya itu Pasir Eh daerahnya itu Daerah resapan Maka mestinya Airnya itu Banyak Ya kan Semua orang Berpikir begitu Nah Padahal yang terjadi Adalah ketika Daerah resapan itu Tersusun atas Material yang Poros Yang air bisa masuk Dan materialnya itu Sangat tebal Maka air hujan itu Akan Bagaimana Geraknya Misalnya ini ya Ini ada daerah Ini kita tinggal sedikit lagi Ini ada daerah Pasirnya tebal Ya kan Air hujan Tidak pernah ada yang Jadi kenangan Mangsung-mangsung Nah ketika Air hujan itu Masuk Air hujan itu Akan bergerak kemana Ke bawah Ke bawah Terus ke bawah Sampai ketemu apa Sampai ketemu Keplok Eh bukan keplok Ya namanya Aku ikhlat Ya namanya Nah Impermeable layer Ya atau Impermeable Begitu dia ketemu Seperti ember Ember itu kan Kalau gak ada dasarnya Airnya turun terus Jadi dia turun terus Begitu dia kena Lapisan impermeable Baru dia belok Entah beloknya Kesana atau kesana Kan gitu kan Nah tapi kalau Lapisan impermeable ini Karena ketebalan Pasirnya tadi Sangat tebal Dia ada di jauh Di bawah Maka Kira-kira Kalau ada rumah Disitu Airnya dangkal Atau dalam Dalam Kemungkinan Dalam Jadi daerah resapan Itu justru Secara teori Muka air tanahnya Dalam Nah Ini kan Banyak hal Yang sifatnya itu Seperti Sudah pembicaraan Sehari-hari Sudah seperti Sikat gigi Tapi ketika Dipelajari lagi Ternyata begitu Ternyata gak Semua daerah resapan Itu airnya banyak Mungkin airnya banyak Tapi tidak mudah Untuk diambil Ya kan Kalau Anda Punya rumah Di atas ini tadi Anda ngebor Dalam sekali Sementara Ada rumah Orang lain Yang mungkin Dari sisi view Kurang menarik Karena dia ada Di daerah yang lebih bawah Justru dia Tempat keluarnya air Karena disitu Ada mata air Gitu kan Nah Kebayang gak Jadi Jadi ada banyak Ini Pak Ada banyak Kemungkinan Gitu ya Nah ini juga Prinsip Penelitian ini ya Jadi Jangan sampai Anda itu Menyetujui Tanpa dasar Walaupun Apa yang Anda Setujui itu Setiap hari Anda Dengar Nah contoh Seperti yang sekarang ini Ya kan Daerah resapan Wah banyak airnya nih Makanya Harga tanahnya mahal Di Bandung Utara itu kan Harga tanah mahal Viewnya bagus Daerah dingin Dan orang bilang Airnya banyak Gitu ya Nah jadi Sains Dalam hal ini Lingkup kecilnya Adalah penelitian Itu Sifatnya Adalah justru Ingin Membuktikan Bahwa Yang Anda Dengar Itu salah Gitu Jadi Kalau kita Belajar Perkembangan Ilmu Pengetahuan Di Historinya Dulu adalah Secara Filosofis Jadi Sains itu Ditemukan Dengan Dengan Pemahamannya Di belakang kepala kita Kita ingin Membantah itu Ya jadi Yang hadir disini Jangan Anda Misalnya Melakukan penelitian Terus Seolah-olah Wah Banyak Banyak Apa namanya Banyak literatur ini Wah Enak saya Tinggal gampang Salah Jadi banyak literatur Maka Anda Harus mencari Upaya Gimana caranya Saya bisa Membuktikan Bahwa Literatur itu Salah Gitu Jadi Beda dengan Hukum Kalau hukum Kan Praduga Tidak bersalah Nah Kalau Sains Itu kita Ingin Bilang Itu salah Gimana caranya Saya Agar Bisa Membuktikan Itu salah Nah Ketika Dengan Segala upaya Belum terbukti Itu salah Maka Anda Bisa menerima Gitu Jadi Background story Seperti itu Jadi Anda Yang hadir disini Bernam ini Bertujuh sama saya Karena saya juga Sering lupa Maka marilah Ketika kita Melakukan penelitian Semua yang Anda Baca Itu harus Anda Cek Ya Harus Anda Cek Harus Anda Bandingkan Bila perlu Misalnya ada data Muka air tanah Terus ada peta Gitu Anda cek Pak Ambil sampling Lima Atau sepuluh titik Begitu Bener gak ini Masuk akal ini Kalau ini diplot Di titik ini Alirannya menjadi Kesana Kebayang ya Nah Jadi Anda harus Kritis disini Jadi mulai hari ini Anda kan sudah harus Mulai Mencari literatur Untuk apapun Sebenarnya Yang ideal adalah Anda sudah Sudah mulai Berpikir Tugas Tugas air saya Ini Termasuk Yang mau Ngambil cars Yang mau Ngambil Volcanic Yang mau Ngambil Tropic Lebih ke iklim Misalnya Itu apapun Anda harus Melakukan Studi literatur Mulai hari ini Bahkan mulai Dua minggu yang lalu Kalau hari ini Sudah telat Nah Ketika Anda Membaca literatur Maka Anda Harus kritis Berperilakulah Seolah-olah Ini pasti Salah Anda harus Membaca Ini salah Dengan cara Begitu Maka Anda Punya tingkat Skeptik Skeptik Itu perasaan Tadi Tidak percaya Dan karena itu Sudah ada Maka Kemudian Anda menjadi Lebih teliti Dalam menguji Itu Jadi bisa Bisa Dipahami Menurut saya Walaupun Ini semua Sains Ini generik Mau programmer Seperti Almira Mau Barry Mau Ulfi Yang anak geologi Barry Yang anak lingkungan Begitu ya Sama semua Prinsip itu Oke Jadi Sampai disini Rasanya Saya juga Sudah banyak Sudah Menyampaikan Yang Kars Nah yang Kars Itu juga Tolong Di pelajari dulu Untuk yang selasa Kita coba Mendiskusikan Yang Kars Siapa tahu Di antara Yang hadir disini Itu ada yang Senang Masuk gua Pak Kars Kemudian Oke Saya mungkin Akan memberi wawasan Yang belum Itu yang tropik Itu akan saya Rilis Akhir minggu ini Sampai sini Ada pertanyaan lagi Sudah ada Kalau tidak Mau tanya pak Ya silahkan Untuk mata kuliah Eksplorasi Kiohidrologi Itu sama bapak juga Atau gimana ya pak Sama saya juga Nah ini kan kita juga Sebagian bicara eksplorasi Oh soalnya Microsoft teamnya Gak ada gitu pak Jadi teman-teman Yang Yang Ambil Oke Oke Apa karena Belum saya itu ya Nanti saya coba Kurus lah Karena Bisa Bisa otomatis Dibikinkan oleh Dirdik Bisa Saya yang Yang bikin Tapi saya akan Coba bikin Coba anda list saja Teman-teman yang Ngambil itu Apa namanya Siapa saja namanya Lewat Teams yang mana saja Anda Ini Ber Anda whatsapp Eh kok anda whatsapp Anda share di Screen Teams yang mana saja Yang ada saya disitu Nanti saya invite Gitu ya Oke Oke Nah jadi untuk Hari selasa depan Siapa yang mau jadi Klinci percobaan ini Hari ini Almira Beri sedikit Eh Ulfi ya Tadi Ya tadi Ulfi Siapa yang selasa Mau dijadikan Ini Klinci percobaan Resit Pak saya juga mau nanya pak Iya Jadi mau nanya Iya itu Nah saya juga Soalnya baru tahu Selasa juga ada Pertemuan pak Saya kira kan Gak apa-apa Gini Kalau anda masalah absen Itu Saya tidak Tidak Saya yang tangani absen Ada masalah Tapi kalau anda Berpikir substansi Ya sementara ini Diskusi umum itu Selasa Jam berapa Sebelas Kalau gak salah ya Sama Jumat jam satu Ya Tapi anda Boleh Misalnya pak Bisa gak hari Kemis kita diskusi Bisa Nanti kita undang Yang lain Yang bisa hadir Yang gak bisa Ya nonton rekaman Gitu Kebayang ya Kalau hari Senin pak Itu Eh Senin apa selasa ya Saya bilang Senin ya Kalau gak salah Senin ya Mekan ini Senin pak Kemarin Saya bingung kalau hari selasa Sorry Senin Senin jam sebelum ya Jadi Tapi anda boleh Misalnya pak Saya mau Saya sudah siap jadi kelinci percobaan Gitu kan Ayo Tanya-tanya saya pak Nanti kita kembangkan Bisa merambah ke kars juga Bisa merambah ke eksplorasi Bisa merambah ke tropik Geologi tropik Begitu Nanti Nanti Basicnya adalah Metode penelitian Bisa Jadi yang datang Misalnya nanti Hanya Barry Atau Barry sama Almira Yang bisa Gitu ya Gak masalah Jadi semua yang ada disini Bisa Misalnya Pak Erwin Bisa gak hari rebu Misalnya kita ketemu Ya Rebu itu buat saya Juga hari yang Lumayan kosong Kalau ada yang mau Janjian Ya kan Itu mungkin Kebayang ya Mekanisme disini ya Jadi Karena kuliah itu Terkait semua Maka saya tidak ingin Membuat kotak Gitu loh Pak Karena ketika Contoh aja Seperti saya Barusan cerita Itu semuanya Tercover sebenarnya Tinggal Anda semua Ingin fokus kemana Kata kuncinya aja Saya minta itu Pak Kalau Anda sudah punya Kata kunci Maka Saya bisa Mengarahkan Kayaknya bisa Cerita ini ya Kita bahas yang ini saja Kebayang ya Semua ya Mungkin Agak berbeda Dengan yang lain Oke Cukup Pak Erwin Mau tanya lagi Pak Ya Pak untuk mata kuliah Pengelolaan air tanah Itu bagaimana ya Pak Kayaknya terlalu banyak Pak Itu Pak Kalau itu Pak Tiara Saya lupa Apakah saya pengampunya Atau bukan Yang pertama Yang kedua Kalaupun itu saya pengampunya Kayaknya saya sudah terlalu banyak Pak Tiara Mungkin semester depan gitu Soalnya dari kami yang ganjil Itu banyak yang ngambil Ini Pak Pengelolaan air tanah Tapi belum ada infonya kan Terus Tapi pengampunya siapa ya Yang Yang terregister disitu Pengampunya siapa Pak Denny Pak Pak Denny Juanda Sama kayak eksplorasi hidrogeologi Kan Pak Kan pengampunya Jukup Pak Denny Iya Sebenarnya Pak Denny Tapi saya juga Yang semester kemarin Saya yang meng-cover sebenarnya Tapi kalau Pengelolaan air tanah Saya coba WhatsApp Ada berapa orang yang ngambil Dari kami ada lima Pak Kalau yang ganjil Gak tau yang angkatan lain berapa Ya oke Ya sudah Saya akan kabari Saya akan tanya beliau Nantilah kita Saya pikirin lagi Seandainya beliau Oke gitu Ya Mungkin saya juga yang akan Mengendalikan ya Bisa saja ya Tapi Saya akan tanya beliau dulu Itu ya Tiara Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih